Hai semuanya semuanya kembali lagi dengan Bang Baman kalian saya memberikan kalian gameplay dari komender baru Angela ada sedikit informasi yang saya akan sampaikan buat kalian mengenai skill 3 dari komender Angela ini kenapa ini adalah salah satu alasan kenapa saya belum review sampai sekarang itu kan harusnya tadi malam sudah bisa review tuh cuma ada masalah sedikit dimana untuk skill 3 itu lagi masa perbaikannya kalau memang kasih ke awalnya itu waktu pertama kali muncul itu kan masih bisa dipakai untuk ketiganya itu nanti dia punya hero itu kita kayak bisa kayak bisa berubah-rubah lah cuma sekarang ini nggak tahu ini dirubahnya karena hal apa saya belum paham intinya skill 3 Angela belum bisa digunakan sama sekali seandainya kalian mengalami hal yang sama berarti fix lagi dalam masa perbaikan cuma karena ini kan sudah data di malam ya data di malam sekarang juga saya restart juga masih sama belum bisa dimainkan skill 3 nya tapi kembali lagi kayaknya masih dalam perbaikan Oke kita fokus lagi ke depnya gameplay saya disini nggak usah kayak berlama-lama dan sini memang skill 1 dari Angela ini sangat spesial kalau menurut saya pribadi ya sangat spesial sekali karena ini mengingatkan kayak komender link skill 1 atau pertama muncul dulu itu yang dia punya mana cepat sekali naik cuma bedanya kan link skill 1 itu kan naik di atas panggung ya kayak sedikit bisa dilindungi lah dengan dia punya tower kan kalau Angela skill 1 ini memang sama saja cuma bedanya ya enggak bedanya sama-sama bisa mengisi mana dengan cepat kalian wajib cobalah dan ini gameplay ini saya langsung gas ke arah 1-1 itu 1-1 paling enak sekali kalau kalian dapat hero 1-1 sampai sudah kayak bintang 2 itu lebih enak lagi tinggal fokus di item dan Star Core yang dan Star Core nanti yang ke apa yang kita akan dapat maksudnya hah 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 di sini tuh di awal itu saya tuh sempat ngelag makanya itu wananya kan nganggur cuma karena dia otomatis ambilnya di arah Leslie tapi karena saya ngeral kebetulan wananya langsung muncul di slot 4 saya ambil langsung saya rotasi dan kau seandainya kalian bermain mungkin mencari wan-wan belum dapat ya kalian bermain santai dulu atau ketika kalau wan-wannya dapat baru nanti kalian mau tuh kalian mulai rotasi dia punya kombo nah ini nih yang saya bilang enaknya wan-wan dan disini emang kalian wajib akali dengan kristal elementalis ya karena kalau eh ya kristal elementalis dan satu lagi golden stuff or dua 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 ini kalian sudah dapat itu sudah sangat enak lah adekah dia saya ini saya cuekin saya butuh damage di awal ya itu bukan kristal yang saya butuh damage buat wan-wannya eh bukan damage Starfar Blade biar musuhnya mengantisipasi ketemu musuh yang bintang tiga kan cepat tuh karena wanya kan terbang terus kan jadi untuk ke bintang satu itu itu pencet sekali musuhnya nanti uh ada cloud juga kosannya ambil cloud juga sudah bisa jadi banyak arahnya gunner kan cuma nggak lah komit lah nanti untuk masalah cloud itu nanti di next soalnya untuk hero yang saya sudah siapkan nih wan-wan kadita elementalis bintang tiga saya umurnya musuhnya surrender dengan aldos terus satu lagi dengan link ya sudah semua yang saya nanti yang saya lagi mau bikin lagi nanti kalau nggak salah sih lancelot ya lancelot saya mau bikin rasa penasaran sekali ini lancelotnya ini intinya Angela skill 1 ini enak lah buat kayak permainan early cuman memang ini paling bagus kayak arah-arah magic seperti magi mistik atau nggak magi ele itu sangat enak sekali atau nggak mungkin seperti ele necrocap cuma sayangnya necrocap ini ternyata untuk Vexana nya sudah di nerf ya nggak bisa sudah nggak bisa dua lor dia cuma satu lor itu bagus loh Vexana kalau taruh di Angela skill 1 ya kalau tiga elementarnya saja itu mananya itu selesai ngulti langsung setengah langsung hitungannya 80% tinggal dua kali basic attack kalau nggak tiga kali basic attack itu langsung lornya keluar lagi kalau sandanya ditambah lagi mungkin seperti golden staff ya itu itu mungkin hanya dua kali basic attack lah cuma ya begitulah karena emang ngerisin Vexana jadi puas-puaskan di original server kalian merupakan Vexana nya sebelum dia sebelum update nanti Vexana nya sudah nggak bisa dua lor lagi ada aldos di sini karena aldos ini ada beberapa game ada ada dua gameplay itu saya sudah main semuanya aldos di sini aldosnya saya cuma persiapkan saja cuma saya nggak pernah ke arah aldos saya fokus dengan marksman kardiannya terutama untuk wan-wannya usahakan bikin wan-wannya kan sampai game kalian bikin bintang tiga ya karena kan memang masih mekan ini kan kadang sepi kadang cuma kebanyakan sepinya lah untuk dia punya wan-wan jadi kalian nabung betul atur kalian punya gold buat persiapan dan kalian agresif nggak usah kayak bikin hero ini bintang tiga hero ini bintang tiga enggak usah kalian apa pokoknya sudah rata bintang dua up ke level 6 kalau nggak ke level 7 buat cari wan-wannya karena memang dia punya inti segala inti core segala core adalah di wan-wan nanti bukan perhatikan lah itemnya saya pakai nanti pokoknya dijamin ngeri sebenarnya itu Brody juga bagus Brody tuh cuma Brody ini mungkin harus dipasangkan dengan kristal yang paling bagus sih kristal Astro jadi kayak kristal Astro elementalis dengan itemnya mungkin kayak Demon Hunter atau Golden Staff nah itu baru oke itu Brody nya jadi pelan-pelannya pasti akan review cuma nanti saya mau kembali lagi nih saya mau kembali lagi ke original server ada misi yang saya mau selesaikan karena belum selesai juga itu misinya mengenai Ausus skill 3 cuma sabarlah ya untuk sekarang Ausus skill 3 nya diliburkan dulu ya diliburkan dulu mungkin dua hari sekarang sama besi itu masih fokus Angela nanti berikutnya baru saya fokus gameplay dari Ausus nya dan juga sambil menunggu perbaikan dari skill Angelanya skill 3 nya ini nggak tahu mau dirubah kayak gimana lagi tuh itu kayak sama halnya kejadian sama Ria ya yang Ria itu awalnya kristal kristalnya turun ke skill 1 diganti ke arah kebalik lagi ke arah blessing dan memang skill 3 nya itu bikin bingung jujur saja saya bermain skill 3 Angel lah itu bikin bingung jadi pemilihan hero nya itu gimana ya cuma katanya itu skill 3 nya itu bisa bikin hero nya saya kembar tetapi itu berdasarkan gold yang sama ya berdasarkan gold yang sama cuma kalau saya bicara begini mungkin kalian bingung cuma nantilah kalian nanti kalian tunggu saja itu perbaikan skill 3 nya baru saya akan review langsung oke ada elain saya berharap dapat elain cuma elain nya diambil akhirnya saya pilih sun cuma kalau dapat elain sudah enak tuh nanti kalian tinggal perhatikan dia bisa setup ya jadi pastinya utamakan marksman nya dulu nanti kardiannya terbelakang marksman nya dulu kalau memang dapat kristal ele berarti itu hanya kayak 6 marksman 3 ele 3 k dia yang penting ada efek seal buat wan wan nya nah ini wan wan sudah bintang 2 kalau nggak salah sudah slot 7 nih sudah enak tuh nah kan Angel skill 1 ini jujur spesial sangat spesial sekali untuk semua kombo kalau kalian mau bermain freya di awal itu juga enak tuh freya kan kalau ditaruh di sekilnya ini langsung cepat ngulti dia dia nggak kayak nggak lama lagi lah freya mungkin kayak estes itu bagus tapi yang paling bagus itu kayak lancelot buat early-early kalau Karina gimana ya saya juga Karina soalnya ini astro power Karina sudah kena nerf lagi nih jadi makanya kayak apa damage nya nggak terlalu ngangkat tapi yang paling bagus sih aldos juga aldos tapi kalau aldos itu memang masalah game plan itu kalian mesti komit itu bikin dulu 6 ways roll terus kalau bikin simpel sih 6 ways roll 4 4 second cuma sudah lah nanti saya pasti dia punya gameplay itu sudah siapkan semua kok nanti saya akan review dia punya apa dia punya style dari awal ya step by step nya lah yang penting kalau begini fokus di wan 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 sudah bintang 2 kalian up ke level 8 darah masih 60 ya masih ya sudah masih nyaman lah dan masih ada yang 100 itu kalau sudah di level 8 begini kalian nahan dulu nahan kalian ngerang roll tipis-tipis buat cari wan wan nya atau nggak kalian buat nabung dulu ini saya sengaja bikin 4 marksman kan sudah 6 tuh saya bikin 4 untuk mencari presentasi dia punya kristal lah nggak tahu ada punya kristal apa kayaknya sih kloningan kalau nggak salah ya kalau nggak salah kloningan atau kristal nih kristal kalau kloning karena kristalnya tuh kayaknya kalau nggak salah gunner atau apa begitu dia lain lah tetapi kalau ada kristal westerl lah ya boleh lah lebih bagus lagi kan kalau ada kristal westerl kalian bisa ambil buat kayak tambahan fx2 tetapi kalau lain dari westerl pokoknya kalian mau ambil pokoknya westerl kalau ada westerl ambil ele ya ambil ya ele itu wajib kalau pakai Angela ele kadia marksman itulah kalau astro sih mendingan pilih kloning kalau ada astro muncul ya mendingan pilih kloning karena buat jaga-jaga nanti persiapan wan wan nya bintang 3 ini wan wan nya Masori nggak masalah bukan selama pegang Starfall Starfall ya nggak akan masalah ini sudah Starfall Starfall BOD eh iya apa ya BOD eh bukan Demon Hunter ya Demon Hunter sama ini apa namanya ini ya dia punya battle speed apa sih namanya aduh apa namanya battle speed itu kembali 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 aduh kan kecepatan kan inspire battle speednya iya inspire hmm ini enaknya pokoknya ada Starfall kalian ambil ya itu wajib tuh bagus sekali pokoknya musuh auto kurus cepat nih uh baru ditambah Starcore nya yang ngeri juga yang yang hujan es ya efek raw yang awalnya kan efek raw saja nggak ada es ditambah dengan freeze tambah ngeri yang raw aja ngeri apa tambah dengan freeze nya nah ini wan wan nya pokoknya di level awan begini baru kalian ngerol ngerol tipis dulu sambil nabung pelan pelan nya nah begini yang sudah enak nih dapat goal tambahan juga dari dia punya feature tag damage nya dari wan wan seal nya juga dapat dari kadia stunnya juga ada sedikit lengkap lah dan johet ini ya johet ini lemparnya lemparannya ngeri sekali pokoknya dia bisa dari pojok lemparan sampai di pojok lagi tuh lemparan jauh sekali bagus lah kayak untuk ngusir ngusir hero musuh yang culik-culik jadi kalian bisa tempel untuk hero bagian belakang pulang kan ya pulang disini ada apa ini nah ada ini saya cuekin astro nya nih kok saya gak mau ambil astro nah ada eleh kan saya ambil eleh nya disini langsung saya mulai gonta ganti saya masukkan nah kalian perhatikan nih ini hanya ukuran golden stuff kalian perhatikan ya dia punya wan wan dan auto terbang terus disini tunggu dia panas dulu dia tunggu dia panas kalau sudah panas sudah enak tuh yang penting bonekanya sudah kembali ke dia saja ultinya cepat sekali dia pokoknya terbang terus lah pokoknya fokus ke dia punya boneka ya bonekanya kalau bonekanya belum di dia masih kayak di hero satunya itu kan ada dua tuh satu dengan dua masih kayak di satunya itu berarti wan wan nya tuh dia punya mana normal cuma kalau bonekanya sudah kembali ke dia itu mana yang cepat sekali cuma paling bagus nanti pokoknya kalau sudah ada pasangannya golden stuff nih itu pokoknya terbang terbang dan terbang musuhnya pokoknya dibikin kurus sini 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 ada nata disitu hmm terbang tuh terbang eh pokoknya harus 4 second ya 694 4 second 3 kadia 3 ini 3 ele mungkin begitu bagus ya pokoknya kalian tunggu sampai punya wan wan bintang 3 bintang 3 sudah pakai golden stuff woi itu ngeri tuh ngeri 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 dan ngeri dipercepat saja sini nggak usah lama-lama brodynya juga sudah ngeri sebab itu brody juga bagus cuma saya masih ragu sama brody saya masih percayakan di wan wan kalau masalah gold memang mahalan brody ya kalau gold ya oke ada golden stuff nih kak perhatikan ya perhatikan nih golden stuff nih yang seperti monika di wan wan tuh hmm terbang lagi wan wan terbang lagi yang lain itu baru sekali ngulti wan wan bisa sampai 2 kali bahkan sudah hampir ketiga kali ngulti disini memang saya kalah jauh saya kalah dan disini memang kuncinya harus wan wan bintang 3 ini ya yang saya bilang yang musuhnya dia pakai lanchi di awal itu pada itu dia mainnya kombonya nggak lengkap loh cuman emang gameplaynya enak sekali dia itu makanya saya bilang nanti lanchi ini bakal jadi rebutan lagi nih kalau dipakaikan Angela skill 1 yang penting jangan di nerf saja lah Angelanya takutnya di nerf saja dia punya kecepatan mana nya ya nah ini fokus ya fokus fokus oh dia pakai celah skill 2 hmm terbang lagi hmm terbang lagi hmm terbang lagi gelo gelo serius ngeri 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 ya pokoknya golden stuff sama elementary itu wajib kalau kalian bermain ke arah wan wan bahkan semuanya wan wan kayak wan wan aldus tuh kasih yang penting hero-hero kayak damage sih kalau hero magic sih enggak tahu juga kalau hero magic ngeri sih memang aja lah skill 1 spesial sih harusnya skill 1 ini jadi skill 3 nya sih sebenarnya fokus di wan wan nya saja nih kemudian kaya sudah jijik ya tuh harusnya terbang saja hmm terbang hmm yang lainnya baru sekali multi hmm hmm terbang terbang lagi terbang hmm hmm aduh 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 enak lagi ada ele saya sengaja nggak mau bikin ke 6 ele karena memang saya tuh mau bikin ke 3 ele saja cuma nanti mungkin kapan kapan saya bikin 6 ele nya nanti oke fokus ke wan wan nya lagi bunikanya masih di wan wan nya hmm terbang terbang lagi wan wan enggak bukan itu kalau musuhnya rapat boleh kalau musuhnya jauh jauh itu terbangnya kayak agak lambat tetapi kalau dia rapat itu cepat sekali di terbangnya itu kan hmm jadi tergantung jadi kok semakin dikepung semakin enak jadi ini sama kayak link skill 1 dulu pertama kali muncul kalau musuhnya semakin kalau seandainya kayak wan wan nya semakin dikepung ya di atas tower dia akan semakin cepat ngulti berarti ini bagusnya wan wan nya di bagian angka 2 sih bagusnya ini namanya gak terlalu dikepung soalnya demennya sudah besar sekali gak terlalu dikepung saja begini dia ngerinya apakah usahanya dikepung memang ya dia sudah kayak musuhnya dekat sekali itu pasti terbang terus tuh mungkin sudah ngeri lah dia sudah ngeri dan musuhnya langsung pulang oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya